Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mr. Mini Oke, di video kali ini saya masih memainkan Mini Word versi Cina Tetapi di sini akun saya berbeda ya dari sebelumnya Bisa kalian lihat, di sini saya skinnya berbeda Karena ini akun baru ya Jadi Mini Wordnya saya dari awal lagi nih Gara-gara kemarin ada masalah Di video kali ini saya akan memberikan beberapa kegunaan fitur baru yang ada di Mini Word versi Cina ini ya Jadi fitur baru ini banyak ya kegunaannya Tapi di sini saya akan memberikan beberapa saja Oke, seperti apa sih kreativitas yang dihasilkan oleh fitur baru ini? Sebelum ke videonya, bantu channel ini untuk maju dengan cara subscribe channel ini Supaya aktif terus, upload terus channel ini Sekui, kita langsung ke videonya Oke, di sini saya akan memberikan beberapa kreativitas yang dihasilkan oleh fitur baru ya Yang pertama, kita masuk dulu Oke, di sini sudah ada pedagang Pedagang yang ada di pasir, yaitu kakek-kakek Nah, di sini kreativitas fitur barunya bisa kita gunakan untuk memasang foto karakter ya Memasang foto karakter Misalnya di sini, ini kan rumahnya si kakek Jadi, di sini saya akan bikin foto si kakek ya Untuk membuat foto gampang Nah, pilih fiturnya, fitur barunya Terus, kalian pilih satu wilayah saja ya Maksudnya, jangan diperbesar Satu petak saja atau satu kotak saja di sini Misalnya, langsung klik lagi Nah, sudah ada tampilan gambarnya Nah, di sini kita pilih foto si kakeknya Nah, ini sudah ada foto si kakeknya Kita pilih dan sudah ada ya, tuh, foto si kakeknya Tinggal dikebelakangkan Dengan cara mengurangi X Kurangi terus X-nya, tuh, terlalu belakang ya Kita kedepankan Dengan tambah Kita paskan Nah, oke, mungkin ini sudah pas Nah, jika sudah seperti itu Tinggal hilangin aja ya backgroundnya Mengosongkannya dari 100 jadi kosong Oke, mungkin itu saja Untuk kreativitas pertama Fitur baru ini Untuk kreativitas kedua Di sini saya akan mencontohkan Untuk menandai jalan ya Misalnya di sini saya akan Buat tanda Supaya orang lain tidak nyasar misalnya ya Misalnya kalian membuat Minigame balapan Supaya orang lain tidak nyasar Kalian tandai Arahnya kemana Misalnya kotaknya kayak gini Ya, persegi panjang Seperti ini Terus klik Di sini kan sudah ada muncul langsung gambarnya Nah, kita pilih Penanda jalan Di sini banyak ya Untuk penanda jalan Tuh Banyak ya Untuk penanda Nah, misalnya saya akan pilih Yang ini nih Oke Keliatannya sama ya Sama background Warnanya sama Jadi saya hilangkan dulu backgroundnya Dan seperti itu Jika terlalu besar Gambarnya akan semakin pudar ya Maksudnya jadi kayak gini Tuh lihat Agak-agak tidak jelas gambarnya Jadi Sebisa mungkin kecilin aja ya Untuk penandanya Nah, jadi untuk Kreativitas kedua Kita bisa menandai Jalan Dengan fitur baru ini ya Oke Kreativitas terakhir Yang dihasilkan oleh fitur ini adalah Bisa membuat bendera Di sini saya akan contohkan Membuat bendera ya Saya akan Buat dulu tiangnya Saya akan buat dulu tiangnya Mungkin Empat blok ke atas Mungkin segini saja Nah, saya di sini Akan membuat bendera Merah putih Misalnya ya Untuk penundaan wilayahnya Minimal 3 blok ya 3 blok seperti ini Lalu kita pencet Lagi Saya akan Membuat bendera merah putih Jadi di sini saya akan Mencari dulu Warna merahnya ya Nah, mungkin ini Warna merah yang ini Klik OK Baliknya salah ya Saya akan balikan dulu Oke Dengan mengurangi X Nah, di sini sudah Balik ya Oke, ini warna merahnya Kita paskan dulu Keatasin dikit Oke, nah Ini untuk merahnya sudah siap Tinggal dihilangkan backgroundnya Nah, jadi kayak gini ya Untuk warna putihnya Wilayahnya seperti tadi Tiga blok Oke, tiga blok Terus balikan Jika sudah dibalikan Kita pilih Warnanya Nah, ini ada warna putihnya Klik Langsung hilangkan saja Backgroundnya Supaya kita bisa Mengetahui Pas atau tidaknya ya Jika sudah seperti ini Tinggal paskan saja Oleh kalian Bagaimana bagusnya ya Oke teman-teman Di sini saya sudah Membuat bendera merah putihnya Nah, jadi untuk fitur ini Membuat bendera juga bisa ya Tapi Tidak semua bendera Kayaknya ya Apalagi kalau Benderanya Kayak Vietnam Mungkin Yang ada bintangnya itu Gak akan bisa ya Cuma bendera tertentu Yang bisa dibuat oleh fitur ini Oke teman-teman Bagaimana dengan Hasil dari Kreativitas fitur ini Apakah menurut kalian Bagus Atau Kurang Sebenarnya Kreativitas yang dihasilkan oleh Fitur ini Itu banyak ya Cuma di sini Saya hanya mencotohkan Tiga saja Karena cuman itu Yang bisa saya buat Oke Semoga suatu hari Video ini Bermanfaat ya Jika kalian suka Dengan video kali ini Jangan lupa untuk Like Comment Share Dan subscribe channel ini Supaya aktif terus Upload terus channel ini Sampai jumpa di next video See you Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video